Tanya jawab seputar syariat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya mengenai anak yatim wanita Ada sebuah keluarga, dia suami istri, anaknya laki semua Kemudian si ibu punya kakak, anaknya perempuan Kakak laki-laki, anaknya perempuan, tapi sudah meninggal kakaknya Terus anak perempuannya itu kita mau bawa ke keluarga ini Terus itu bagaimana hukum mahkom di sana? Salah satu lagi, adakah dalil yang mengatakan bahwa puasa Senin-Kamis harus dimulai dari Senin? Puasa Senin-Kamis harus dimulai hari? Senin? Hari Senin? Ya jelas, silahkan Senin-Kamis puasanya Ya, tapi ada kadang-kadang Kalau tiba-tiba kita puas-pisa puasanya hanya Kamisnya aja gitu Ya udah, berarti Kemis, Senin-Kamis Siap, ada dua pertanyaan ini Yang menarik sekali ya, karena kita bicara tentang anak yatim Kadangkala anak yatim itu kita pelihara Kita pelihara di rumah kita Gimana dia itu bersama anak-anak kita bukan mahrum Tapi umpamanya dia keponakan anak, sama anak mahrum Tapi sama anak-anak anak bukan mahrum Apa yang harus dilakukan? Ya tetap dijaga batasan-batasan tersebut Dan kita tahu anak yatim itu sebelum balik Artinya sebelum balik Ya kita tahu Dia gak wajib pakai jilbab Kalau sebelum balik Tapi setelah balik Maka kewajiban-kewajiban itu berlaku Kita bicara anak yatim Maka anak yatim itu sebelum balik Setelah dia balik Maka sudah bukan anak yatim lagi Tapi bukan berarti kita gak peduli sama dia Kita tetap perhatian sama dia Hanya batasan-batasan laki dengan wanita harus dijaga Maka yang nasihatannya buat yang memiliki anak perempuan yatim Yang tinggal di rumahnya Mungkin dapat dimasukkan ke pesantin perempuan Sehingga dia lebih nyaman di sana Lebih bebas di sana Dengan pembiayaan dari keluarga tersebut Seperti itu Jadi kalau bicara mahrum Tetap dijaga hubungan laki dengan perempuan Ada pun pertanyaan kedua Berkaitan dengan puasa Senin-Kamis Kalau bicara puasa Senin-Kamis Maka dimulai Senin sama Kemis Tapi boleh gak kita puasa Kemis doang? Boleh Boleh gak kita puasa Senin doang? Boleh Karena ini puasa sunnah Yang tidak harus berlanjut Ada orang namanya anak puasa Senin aja lah Anak kayaknya mau puasa Senin-Kamis Cuma gak kuat set Anak puasa hari Senin-Senin aja Sebulan empat hari Mau banyak? Gak apa-apa Anak mau puasa Ustaz Kemis Senin-Kamis Pertanyaan mau puasa tiga hari Tapi anak mau pilih hari Senin Atau Kemis-Senin-Kamis Gak apa-apa Tapi kalau bicara puasa Senin-Kamis Jadi mulai Senin sama Kemis Tapi kalau orang itu Mau ambil salah satu harinya Gak apa-apa Karena itu puasa sunnah Paling tidak Nabi SAW itu Menganjurkan kita untuk puasa Setiap bulan tiga hari Kalau bisa tanggal 13 14, 15 Tapi kalau enggak Yaudah puasa terserah Anak puasa Ustaz hari Mbaknya Senin Selasa Rebu Boleh Ini bukan penghususan ya Tapi dia memang bisanya di hari itu Silahkan gak ada masalah Dia kepingin hari itu Tafabbal Selama tidak menghususkan Dengan meyakini adanya Fabilah tertentu Tapi kalau puasa Senin-Kamis Silahkan Puasa Senin-Kamis Atau Kemis-Senin Dia puasa Dia puasa Anak puasa hari Kemis Sama Senin-Senin Anak puasa dua hari aja Tafabbal Kalau dikatakan ada dalil Yang melarang Maka yang enggak tahu Karena itu puasa sunnah Yang sejatinya Nabi SAW memberikan kebebasan Buat umatnya Untuk mengerjakannya Sesuai dengan kemampuan mereka Hada Wallahu'alam Puldapi TV TV-nya Umat Islam